Dua buah benda bermuatan plus Q1 dan plus Q2 berjarak R satu sama lain Bila jaraknya diubah-ubah, maka grafik yang menyatakan hubungan gaya interaksi kedua muatan F dengan R adalah Rumusnya kita tahu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat Nah, dengan asumsi ini berarti F ini sebanding itu dengan seper dari R kuadrat Jadi berbanding terbalik dengan R-nya Jadi maksudnya gini, karena bentuknya kuadrat, berarti bentuknya tidak mungkin garis lurus Karena kita tahu secara matematika bentuknya adalah bentuk parabola Nah, masalahnya bentuk parabolanya yang mana? Bisa C, bisa D, atau E Tapi kalau kita perhatiin di sini, kalau R-nya kecil, berarti F-nya jadi besar Ya kan ya? Contoh, misalnya kita punya R-nya misalnya 1 per 2 kuadrat Sama 1 per 1 kuadrat Jadi semakin besar R-nya, nilainya makin kecil karena 1 per 4 1 per 4 sama 1 per 1 lebih kecil dari lebih kecilan 1 per 4 Jadi intinya, kalau R-nya kecil, dia F-nya besar berbanding terbalik dan sebaliknya Nah, jadi kalau kita lihat di sini, misalnya kita punya, ini ada titik nih, di kurva ini Misalnya F-nya, R-nya misalnya kecil Ya, ingat ya, ini R, ini sumbu X, ini R Makin ke sana, dia makin besar ya Harusnya, kalau R-nya makin besar Otomatis F-nya, gayanya makin kecil Nah, ini berarti yang C ini cocok Kenapa? Karena semakin besar, makin ke kanan makin besar ya Ternyata gayanya itu makin langsung, makin menurun ya Tuh, kita lihat dari sini ya Besar-besarnya itu kelihatan di sini nih Itu ya, bacanya ya Nah, terus kita pilih yang bentuknya parabola Ya, karena bentuknya ini kuadrat ya Jadi pilihan kita yang C Sampai jumpa di sini